Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sebutkan, lanjutkan, yaitu poin yang mawkifur rabi'ah. Yaitu mawkifur rabi'ah. Dimana disebutkan oleh ma'alif rahimahullah. Al-Qismur rabi'ah. Minal ulama'i wal mashayihi. Man yu'aridu ad-da'wata ila tawahidillahi fi du'aihi wahdahu. Wa adamu du'ai ghairillahi minal anbiya'i wal awliya'i wal amwati li'annahum yijizuna thalika. Wa yasrifuna al-ayati alwaridata fi tahdiri min du'ai ghairillahi fi haqqil musyrikin. Wa anahu la yujadu ahadun minil muslimin. Dakhilun fi syirki. Wa ka'annahum lam yasmau kaulahu ta'ala. Alladina amanu wa lam yalbisu imanam bidhulmin. Ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat al-anam. Wa al-dhulmu maknaahu huna al-shirku. Bidhalili qawlihi ta'ala inna al-shirka ladhulmun azim. Hada qawlu lukman libnihi. Khashirku. Hasb al-ayati qad yakau fihi al-muslimu wal-mu'minu. Kama huwa waqiu al-ana. Fi kathiri minal bilaadi l-islamiyati. Wa haaulai yubihuna linnasi du'a'a ghairillahi. Waddafna fiil masajidi. Wa tawafah. Wa tawafah hawal al-kuburi. Wa nudura. Lilawliyai wa ghairaha. Minal bidai wal munkarati. Qad hadar rasul salallahu alaihi wa sallama minhum. Faqala innama akhafu ala umati. Al-a'immat tal-mudillin. Sahihun rohu al-turmudi. Wa ajaba ahadu mashayihil azharis sabikin ala su'ali. Hawla jawazi assalati ila qabrin. Faqala limadha la tajuz assalatu ila al-qabri. La tajuz assalata ila al-qabri. Wa hada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fiil masjidi. Wa an-nasu yusalluna ila qabri. Baynama ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama lam yudfan fi masjidihi. Wa dufina fi bal dufina fi bayti a'ishata radiyallahu anha. Wa kadnaha anis salati ila al-qabri. Wa min du'ai rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yamfa. Ay la a'lamu gairihi wa la a'amalu bihi. Wa la yubadil min akhlaki. Dikatakan dalam mu'alif poin yang keempat. Al-qismur rabi. Yaitu bagian yang keempat dari min al-ulamai wal-masyaih. Dari kalangan para ulamak dan para masyaih, para syekh. Mayu'aridu da'wata ila tawhid. Yang dari orang-orang yang menentang da'wah. Ajakan ila tawhidillah. Untuk mengisahkan Allah. Di du'aihi wahda. Untuk berdu'a hanya kepada Allah. Wa adamu du'ai. Ghairillahi min al-anbiya. Dan da'wah yang melarang berdu'a kepada selain Allah. Ini ditentang oleh para ulamak. Pada sebagian para ulamak dan para syekh. Baik itu berdo'anya kepada para nabi, para wali. Ini tidak dibenarkan secara ilmu tawhid. Karena itu para ulamak. Ahli sunnah. Mendakwahkan kepada manusia tawhid. Dan mendakwahkan, mengajak mereka hanya berdo'a kepada Allah. Dan melarang manusia do'ai ghairillah. Berdo'a, memohon kepada selain Allah. Baik itu meminta berdo'a kepada para nabi. Atau ditujukan kepada para awliya. Ibu al-ambwat, para wali atau orang-orang yang mati. Nah, para ulamak ini menentang dakwah seperti ini. Li'anahum. Karena para ulamak ini, yujizu nadalika. Membolehkan kesyirikan. Membolehkan berdo'a kepada selain Allah. Meminta ke para nabi, para wali, orang yang mati. Dan mereka memalingkan makna-makna ayat al-waridah. Yang menyebutkan fitahdir tentang ancaman. Min do'a i'gairillah. Berdo'a kepada selain Allah. Fihakil musyrikin yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan mereka beranggapan. Layu ijadu tidak ada. Ahadun seorang pun minal muslimin. Yang dari kalangan muslimin dahilun fisirki. Yang jatuh atau masuk dalam kesyirikan. Waka'anahum. Seolah-olah ulamak jenis keempat ini. Dan para syekh yang demikian itu. Seolah-olah mereka lamias mau tidak pernah mendengar ayat. Firman Allah. Kaulahu ta'ala. Alladina amanu. Orang-orang yang beriman. Walami yalbisu. Imanahum. Dan tidak mencampur keimanan mereka. Bidulmin dengan kesyirikan. Ula'ikalahumul amnu. Bagi mereka lah keamanan. Wahumutadunan. Mereka lah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah. Pada surah al-anam. Dan wa'adzulmu makna zalim pada ayat tersebut. Maknahu huna asyirku. Fi tilkal ayat tersebut. Fi tilkal ayah maknahu. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh al-anam. Ahmad makna zalim pada ayat tersebut adalah kesyirikan. Asyirku hasbel ayat. Karena itu kesyirikan hasbel ayat sesuai dengan ayat tersebut. Itu bisa terjadi pada diri seorang muslim. Dan bisa terjadi pada orang yang beriman. Sebagaimana kenyataan pada masa kita sekarang ini. Fi kathiri minal biladil islami. Dalam banyak negeri. Dari negeri-negeri islam. Wa ha'ulailadzina. Dan mereka adalah orang-orang yang yubihuna linnas. Membolehkan manusia. Doa agairillah berdoa. Meminta kebersalian Allah. Waddafna fil masajid. Dan mengubur manusia. Para wali orang masalah di masjid. Di dalam masjid. Atau di sekeliling masjid. Wa tawaf. Atau mereka juga membolehkan tawaf. Hawla al-kubur. Di sekitar kubur. Atau munaikan nazar. Lil awliya. Wa nudur lil awliya. Kepada para wali. Wa gairaha. Dan selain itu. Mereka bolehkan. Dari minal bidai. Perkara-perkara bidah. Wal mungkaroti. Dan perkara-perkara mungkar. Padahal. Kod haddar rasul. Sungguh rasul. Salah wassalam. Telah mengancam. Minhum. Orang-orang. Yang berbuat demikian. Dari. Para ulama. Yang menyesatkan. Jadi. Rasul sudah. Wanti-wanti. Kepada kita. Agar kita mawas. Pada terhadap. Ulama-ulama. Suk. Pemimpin-pemimpin. Yang mengajarkan. Kepada umat ini. Kesirikan. Bida'ah. Dan hal-hal yang mungkar. Serta. Hal-hal yang. Menyimpang dari. Ajaran Islam. Karena itu. Nabi bersabda. Faqa'ala. Innama akhafu ala umati. Hanya-sanya. Yang aku takutkan. Terjadi pada umatku. Adalah. Al-a'immatul mudilin. Munculnya. Al-a'immatul mudilin. Munculnya. Ulama-ulama. Yang menyesatkan. Disini. Rasul sayi. Dirwetkan. Muntan. Mujib. Dan. Contohnya. Jadi. Ma'alif. Dengan kecerdikannya. Disini. Memberikan contoh. Jadi. Wa'ajabah adu masyayil azhar. Dan telah. Dijawab. Oleh salah seorang. Guru-guru. Dari. Azhar. Perguruan tinggi. Yang ada di. Kota Mesir. Ada yang di. Kairuk. Di negeri Mesir sana. Sabikin. Tentunya nih. Yang dimaksud. Guru dulu. Bukan yang sekarang. Al-asuali. Tentang pertanyaan. Hawla. Jawaziz shalat. Tentang. Bolehnya. Shalat. Ila qabrin. Menghadap kuburan. Fakoladi mengatakan. Lima dalata juzi shalatu. Kenapa tidak boleh shalat. Il qabri. Menghadap kuburan. Waza rasulullah. Sallallahu salam. Masjid. Wang rasul saja. Dikubur di dalam masjid. Kata dia. Wan nasuh. Yusallu na ila qabri. Dan orang-orang. Shalat menghadap kuburannya. Maka kita jawab. Dengan jawaban syekh. Bain nama rasul. Padahal. Rasul salallahu alaihi wa sallam. Yang lam yudfan. Tidaklah beliau dikubur. Di masjidnya. Wadufina fi bayti Aisyah. Akan tetapi. Beliau. Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dikubur di dalam rumahnya Aisyah. Radhiallahu anha. Sebagaimana. Tidak tersembunyi. Bagi orang-orang yang. Mengenal. Tentang sirah. Nabi dan para sahabatnya. Wa qadna ha anis shalati ila qubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Melarang kita. Untuk shalat menghadap kubur. La tu selu ila qubur. Wa la tajilisui ila ila ya. Nabi berserta. Jangan kalian shalat menghadap kubur. Dan jangan kalian duduk di atas kubur. Wamin du'ai rasul salallahu alaihi wa sallam. Dan di antara doa rasul salallahu alaihi wa sallam. Allahumma ini a'udhu bika min ilmin la yafa. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Dan ilminya tidak bermanfaat. Maka dalam kasus menghadap kubur ini. Kita katakan. Dalilnya tadi. La tu selu ila quburi. Wa la tajilisui alaihi wa sallam. Atau. Nabi mengatakan. Allahumma la tajil quburi wa sallam. Ya Allah. Jangan kau jadikan kuburanku. Sebagai berhala yang disembah. Ini. Menunjukkan. Haramnya kita sholat menghadap kubur. Ayu la. La wa'alimu huqairi. Dari apa-apa yang aku tidak ajarkan kepada selain diriku. Wa la amalu bilian aku tidak mengamalkannya. Wa la yubadil. Min ahlaki dan jangan dirubah ahlaku. Artinya. Yang baik. Tetapkanlah. Dan jangan dirubah menjadi buruk. Inilah. Dari. Kondisi yang ada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih nyaman maaf. Aku lukuh lihadha. Subhanakallahumma biyandika. Asyadu alla ilaha illa antastafirka wa tabulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.